Durian dinilai bisa menjadi komoditas unggulan, yang mampu meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat adat dan petani badui, di desa Ciboleger, Kabupaten Lebak Banten, yang dalam sepekan terakhir sedang memasuki musim panen. Menurut masyarakat badui, musim panen durian biasanya berlangsung selama 3 bulan ke depan, tepatnya untuk di tahun 2022 ini, terjadi di bulan September hingga November. Memanfaatkan lahannya yang subur, para petani badui mengembangkan pertanian durian di bukit-bukit di kawasan pegunungan Kendeng. Sedangkan untuk keunggulan durian badui, masuk dalam kategori organik, di mana buahnya berwarna kuning, besar, beraroma, dan manis. Selama ini, petani durian, menjadikan andalan ekonomi tahunan masyarakat badui. Mulai dari petani, pemanjat pohon, buruh panggul, tengkulak, pedagang pengecer, hingga sopir kendaraan. Karena itu, petani badui yang gemar menanam palawija, pisang, padi huma, sayuran, dan tanaman obat-obatan, juga menanam durian sebagai salah satu mata pencaharian. Diketahui, saat ini kawasan pemukiman badui, ramai dipadati wisatawan untuk menikmati buah durian badui. Wisatawan lebih banyak memilih untuk menikmati buah durian langsung ke pemukiman badui, yang juga, harganya relatif murah dan terjangkau. Per September tahun 2022, harga buah durian di pemukiman badui mulai dari Rp25.000 sampai Rp150.000 per buah. Dalam prosesnya, sebagian besar petani badui, memiliki kebun durian untuk membantu ekonomi keluarga mereka. Warga badui biasanya mulai memanen durian dari usia 7 tahun, dan satu pohon diperkirakan menghasilkan 200 sampai 300 buah. Untuk hasil panen, durian akan dijual ke pengumpul, dan dijual untuk wisatawan yang mengunjungi pemukiman badui. Selain itu, buah durian juga diangkut kendaraan melalui terminal Ciboleger, untuk dipasok ke rangkas Bitung dan daerah lain di Banten. Terima kasih telah menonton!